Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel saya Elektro Kamenial Kali ini saya akan menjelaskan Sebuah modul Preamp Ini bukan amplifier tapi preamp Jadi Pengertian preamp dengan Amplifier itu sejelas beda Atau Ini bisa disebut dengan istilahnya itu Tone control Yaitu dengan Merk gigabass Karena memang fungsinya ini untuk Mengecilkan atau untuk Mengencangkan dari Suara bass Jadi teman-teman jangan salah Ini bukan amplifier ya Nanti kalau misalnya kita sudah Benar masangnya Maka nanti suaranya akan sangat kecil Karena bukan amplifier Ini hanya sebuah tone control Atau preamp Ini sebenarnya sudah Sudah lama sekali saya beli Tapi belum sempat saya Garap lagi Dulu sudah pernah sebenarnya ya Tapi karena saya masih tergedara dengan Power supply Nah sekarang saya sudah Beres untuk Meneliti tentang power supply 12 14 volt 10 ampere Nah sekarang ini sudah mulai akan saya Lirik lagi Modul bass ini atau gigabass ini Dia itu menggunakan IC ya IC audio Yaitu Lm324 Kakinya cukupannya Nah ini intinya adalah IC nya Kemudian Disini menggunakan tegangan 12 volt Ya antara 12 volt sama 15 volt ya amannya Saya menggunakan 10 ampere Kuat ya Nah kemudian yang perlu dipahami sebenarnya disini adalah untuk Pin atau jalurnya ya Disini yang paling penting teman-teman adalah untuk Supply Tegangannya Cari aja yang ada tulisan 12 volt Disini hanya menggunakan Plus dan Min ya Jadi tidak ada ground nya Ini yang paling penting Nanti jangan sampai salah Untuk supply tegangan Jadi cari tulisan Cari tulisan yang ada 12 volt nya Ya memang sekilas ini Kalau yang Masih pemula Pasti akan cukup bingung Karena banyak sekali Untuk Terminal-terminal nya Atau pin nya Nah yang paling penting ini nya dulu Ini plus Ini Min ada tulisannya ya Supply 12 volt nya yang ini Cari yang itu Kemudian Kalau sudah supply untuk tegangan Kemudian pasti ada yang Cari untuk terminal input nya Input yang audio Nah ini sudah saya pasang Disitu biasanya ada tulisan in ya Nah ini kebetulan Untuk modul ini adalah stereo Jadi modul stereo Kanan dan kiri Teman-teman juga jangan bingung Nanti untuk Modul stereo Stereo itu sebenarnya Hanya jalur Input Right R Dan left Kiri ya Jadi bisa gunakan Selan satunya Ataupun keduanya Nah ini untuk yang L in dan r in Ini adalah untuk jalur Yang input Positif Kemudian yang ground Ini ada tulisan G Ground Ini Nanti pasti digabung Disini Ground nya itu Dipasang aja Untuk jalur yang negatif Yang input audio ini Ya Kemudian Untuk Output nya Nah disini Cari Pasti disitu ada tulisan Out Output nya juga stereo Karena ini modulnya Stereo Jadi ada Suara kanan dan suara kiri Teman teman jangan bingung Gunakan Salah satu pun bisa Nah intinya Untuk output nya itu Yang negatif Ini atau gunakan Ground nya saja Kemudian yang positif Itu adalah R Dan L Bisa gunakan Salah satu Ataupun keduanya Tapi kalau saya Senang menggunakan Keduanya Ini digabung Digabung Suaranya tambah keras Kalau yang namanya Modul stereo kan Itu kan ada R Ada L Itu sebenarnya Hanya untuk memisahkan Suara kanan dan kiri saja Nah Kalau saya digabung aja Nanti suaranya Akan tambah keras Jadi Sekali lagi Yang saya tekankan Adalah Bahwa Untuk Modul Gigabass ini Adalah sama aja Dengan modul Untuk tone control Bass Jadi nanti Suaranya akan Sangat kecil Sekali Kalau misalnya Teman-teman Nanti ini Masukkan Output nya Ke speaker Nanti suaranya Sangat kecil Karena memang Ini bukan Amplifier Tapi sama aja Dengan preamp Preamp Atau tone control Jadi ini nanti Output dari ini Yang akan kita masukkan Ke Input dari Amplifier Oke Nanti untuk Pemasangan Dan Bagaimana Menggunakan Untuk Amplifier Kita ke video Berikutnya Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh